Halo teman-teman balik lagi sama gue remora dan kali ini kita lanjutin lagi city skyline kita dan kita bakalan lanjutin lagi untuk membangun remora Riverside City dan kalau kalian lihat disini itu agak berbeda temanya karena disini menggunakan gua menggunakan efek ya teman-teman jadi agak sedikit berbeda lah tampilannya gitu jadi kayak kelihatan lebih ya itu perasaan gue aja ya jadi jadi lebih realistis lagi tuh jadi filmnya itu lebih berasa Oke jadi disini seperti biasa mungkin sebelum kita mulai membelanjutkan pembangunan kita di sini gue bakalan ngebacain dulu beberapa saran dan masukan kalian di episode sebelumnya karena dengan membaca saran-saran masukan kalian jadi kita tuh membangun kotanya jadi lebih terarah dan lebih punya objektif ya teman-teman punya target lah nah oke oke di sini sebelumnya gua bakalan langsung aja bacain di sini ada Fauzi 47 Bang upload city sekaliannya kalau bisa tiap hari sehari dua hari sekali kalau bisa Bang nah itu yang jadi masalah sekarang gue pengen sekali malah bisa upload tiap hari tapi ya gimana keterbatasan dengan waktu dan keadaan keadaan ya guys ya jadi ya ya gua usahain lah doain aja mudah-mudahan gua sehat dan motivasinya terus tetap tinggi karena support dari kalian jadi gua bakalan semangat terus uploadnya thank you Fauzi 47 untuk sarannya dan kemudian di sini ada Jehan Ritvik Pratama Bang bikin bendungan karena kalau berhasil listriknya banyak oh iya kendalanya saat ini adalah listrik di kota Gadean kota kita ini semakin menipis ya guys ya karena semakin banyak juga penduduknya jadi mungkin kita perlu menambah pasukan listrik maybe kita bakalan bikin bendungan nanti oke terus kemudian di sini bikin prison terus bikin tempat militer bikin tempat wisata di gunung oke thank you Jehan Ritvik Pratama dan kemudian di sini juga ada Toko Mama Zain Saranbang Remora Ken Hill jadi bundaran bangsa terus dua Cherryhack jadi tetesan juang tiga kebun binatangnya pusaka hijau dan brod listrik jadi pusaka hijau dan tambahin pagar sama tempat bayar parkir kalau bisa terminalnya di dekor biar bagus Oke terminalnya udah gue dekor ya berarti tinggal kita coba ganti-ganti nama sesuai dengan yang kalian saranin Oke teman-teman jadi itu dia tadi saran-saran memasukkan yang gue bacain dari episode sebelumnya dan untuk yang lainnya nanti gue bakalan highlight di sebelah kiri bawah nih kalian tinggal baca aja Oke jadi disini tadi apa aja mungkin kita bakalan mulai dari pasukan listrik ya di pasokan listrik sini ya karena pasokan listrik kita itu semakin menipis ya guys ya makin dia makin menipis karena semakin banyak penduduk jadi kita Electric City konsumsi nya itu 282 megawatt sekarang 81 dan Electric City produksinya 316 megawatt kemarin sempat kewalahan gue karena pasokan listriknya itu habis jadi disini gue tambahin lagi untuk koal powerplannya guys jadi ya untuk sementara ya kayak gitu nanti mungkin kita kita bakalan coba bikin bendungan tapi bukan sekarang ya tapi bukan sekarang nah terus kemudian apalagi ya Oh ya di sini untuk terminalnya gua sedikit dekorasi ya dekorasi beginilah guys ya biasa aja ya paling gua cuma tambahin ya properti-properti kayak taksi-taksi gitu kan lebih kelihatan lebih real lagi di sini dan disini juga terminalnya gua kasih nah ini ada bus yang baru datang lah nero bus idunya nero bus trotornya oh jadi dekorasinya seperti ini nah tuh disini juga buat tambahin properti bus juga dan dibelakang sini ada banyak mobil parkir terus apalagi ya mungkin itu itu aja sih di untuk di terminal busnya ini nah kurang lebih seperti gitu ya teman-teman dan sekarang penduduk kita sudah mencapai Rp21.000 mungkin sebentar lagi kita masuk ke Rp22.000 ya teman-teman dikit lagi lah mungkin dikit lagi dan kemudian kita menuju ke sini nih jadi kemarin kita kan sudah bikin kebun binatang ya teman-teman ya kayak safari ride gitulah nah di komentar juga gue baca-baca itu kan ternyata memang ya kita nggak perlu bikin jalan kayak gini tapi memang niat gue dari awal memang kayak gini jadi dilintasi mobil gitu kan safari ride jadinya nah sekarang untuk kebun binatang ini sudah mencapai level berapa nih 123 level 4 ya teman-teman hampir masuk ke level 5 dan karena sudah masuk ke level 4 berarti kita sudah membuka beberapa fasilitas baru lagi membuka beberapa part dari kebun binatang ini hampir-hampir kurang dua kurang dua lagi lion and closure sama rhino atau rino atau badak ya nah disini kan kita sudah punya yang pertama kita sudah punya ini kan punya mouse and render terus kemudian kita sudah punya sebel antelope atau rusa gitu kan kicang terus kita juga sudah punya beard house nah kemarin itu cuma ada tiga aja guys jadi mungkin hari ini kita bakalan tambahin lagi karena kebetulan sudah kebuka dan mungkin gua bakalan coba tambahin di sekitar sini aja jadi ini bakalan kita rubah aja nah ini kita ganti sementara jalanannya oke kita samain juga kita bakalan samain jalanannya ya semoga bisa sih ini spekulasi juga nih bisa kita apangka ntar digunain eh kita bakalan lihat sebentar jadi kita bikin dalannya dulu oke mungkin seperti ini kita bakalan kasih gini aja jadi supaya bisa gridnya itu bisa masuk nah oke kita coba gajah guys Wow ternyata gede ya ternyata perlu space yang lebih besar eh kira-kira dimana ini apa kita luasin aja kali disini oke kita bakalan coba luasin aja disini ya jadi hari ini tugas kita adalah membangun itu ya temen-temen jadi rencananya hari ini sebenarnya gue pengen bikin farming yang industri pertanian gitu karena kebetulan kita nggak punya industri pertanian belum punya ya tepatnya belum punya jadi kita bakalan coba bikin industri pertanian habis ini tapi gitu us ternyata gede banget tapi kita bakalan coba selesaikan dulu ini nah ini sudah tirannya kita sudah tidak form eh oke sekarang kita bikin jalannya mungkin lebih ke sebelah sini oke nah mungkin kayak gitu aja dulu ya kita coba hapusin dulu nih pohon-pohon di sini memang ganggu banget ini nah mungkin kayak gini coba kita langsung saja ke tamannya di sini ke zoonia ada gira van closure dan ada elemen kita coba yang elemen dulu yang nah elemennya sudah sekarang terus kemudian nih masih bisa lagi nih masih bisa satu space lagi nih kita langsung kasih yang girafe aja kali ya bersebelahan eh oh di sini aja di sini nah kan jadi lebih cakep tinggal kita smoothing aja kita bikin lebih smoothing tira-tiren nya nah ya kan terlalu ada belibet yang ngomongnya nah mungkin kayak gini aja lah kayak gini aja kali ya nah disini kita coba kasih kayak gini kasih gini kan terus kita bikin lebih smooth oke teman-teman jadi semua part dari kebun binatangnya hampir semua ya enggak semua hampir dan semuanya sudah kita tambahin yang terbuka semua yang baru aja terbuka yang pertama disini tadi kita sudah tambahin ini si gajah-gajah ya kan nah ini dia nih para gajah sedang yang ramai-ramai disini tuh kita bakalan lihat nah ini dia nih uh ada yang kecil juga guys ada anak-anaknya juga nih ada 12 beberapa ekor sih nah nah terus kemudian lah aku keluar terus kemudian ada Flamingo nah ini dia teman-teman Flamingo jadi disini gue udah ngerti sedikit ya ternyata ada juga bagian zoonya itu yang bisa terkonek dengan jalanan taman kayak gini ya nah sebelumnya tuh seandainya gue bisa kayak gini kan lebih enak lebih enak semuanya taman semua jadi kita bisa lihat banyak orang yang berkunjung ke kebun binatangnya tapi enggak apa-apa karena kan konsum kita memang bikin safari rati atau teman-teman dan ini dia untuk enclosure dari Flamingo uh lumayan ramai juga dan banyak sekali nah terus kemudian ada jerapa juga di sini nah bisa lihat tuh ada banyak juga anak-anaknya tentu teman-teman banyak yang masih juve juga terus kemudian ada yang gede-gede juga banyak sih sebenarnya nah ini untuk yang closurnya sih eh biasa aja ya apakah bisa diedit kalau nggak bisa lah ini bukan planet Zuzo nah ini jembatan penyeberangan orangnya sekalian gue buatin aja jadi lebih memudahkan mereka berlalu-lalang lebih memudahkan mereka juga untuk berpindah-pindah tempat ya kan nah terus kemudian di sini kita juga punya insect amphibian ya guys nah tuh rumah-rumah insect rumah serangga gitu kan jadi banyak sekali di sini ada exhibit-exhibit yang isinya banyak serangga serangga gitu Nah tuh ini Gorila nah ini Gorila kita berada di inklusurnya Gorila tuh ada banyak gorilanya ada 123456 hahaha terus kemudian di sini nah di sini nih Bonobo apa orang lu ada apa simpansi ini kayaknya simpansi ya which ada yang lagi manjat aduh konyol banget tuh helai ngapain ngapain le le ngapain di sini le oke 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 ini dia eh enklosurnya dari simpanse simpanse well akhirnya kita sudah selesaikan tugas kita di kebun binatang ya teman-teman jadi mungkin tinggal dua enklosur aja lagi yang belum gua buka nanti gua bakalan coba lengkapin sendiri aja dan coba mendekorasi sedikit dan juga untuk tadi nama-nama daerahnya juga kita sudah ganti juga kan jadi yang untuk area ini tadi kita aja kita ganti jadi green leaf heritage warisan daun hijau dan disini untuk tetesan doang disini daerahnya ya wilayahnya nah oh dia termaksud wilayah ini ya oke kita pisahin ini aja ya guys ya Nah jadi yang ini biar gabung sama yang ini oke nah terus kemudian yang disini di kota yang ini gua ganti jadi national run the boot jadi biar ada English English sedikit lah biar lebih keren ya kan oke jadi itu dia bagian kota sekarang kita menuju ke part selanjutnya teman-teman jadi karena kota kita ini semakin banyak penduduknya terus kebutuhan pangannya juga semakin meningkat setelah sandang pangan terus papan nah sekarang kita bakalan coba membangun sebuah industri pangan ya teman-teman karena disini juga orang-orang sudah pada ada yang kerja di area industri ya kan terus ada juga yang kerjanya di bagian hutan terus ada juga yang kerja di ofis dan juga ada yang kerja di bagian pemerintahan oke sekarang waktunya kita membangun sebuah pertanian lagi ya teman-teman jadi pertaniannya itu disini sebenarnya ada dua area sih sebenarnya disini nah ini ada lansubur ada disini dan juga ada disini dan yang lainnya tuh malah diluar dari ini diluar dari batas area aduh gimana ini dan ada juga disini tapi disini nanggung juga sih gue pengennya sih nanti bakalan nyebar kesini sih karena target kita ngincar di yang lahan yang subur yang gede ini nah tapi sementara ya udahlah kita bakalan bikin yang disini untuk permulaan ya teman-teman nah oke jadi kita bakalan bikin disini dan disini sudah ada jalannya tinggal kalau kita lanjutin aja mungkin disini kita nggak usah besar-besar ya kita coba bikin dulu untuk jalannya mungkin kayak gini oke terus kemudian kita bikin lagi di sebelah sini oke terus untuk areanya mungkin kayak gini dulu terus kemudian kita coba lihat ininya dulu deh kita coba lihat form main building terus oh ini ini kita coba buka dulu untuk form main building nya kita coba taruh di sebelah sini ya guys oke wah congratulations willow farm has Rachel level one the following building have been unlocked oke disini ada small grain silo small animal pasture small crop field small fruit field oke disini udah ada ada yang kebuka oh disini apa nih small crop field Oke ini small crop field can be used to cultivated wet potato gandum potato terus apalagi tadi nih terus jagung dan kapas Oke kita coba di sini oh tunggu tunggu sebentar guys ternyata kita belum nandain areanya nih Oke kita bakalan areanya kita tandain dulu mungkin karena disini masih kecil jadi areanya kita coba kecil-kecil aja dulu oke sekarang sudah willow farm nah sekarang udah bisa kita langsung saja disini 123 dan eh kok nggak mau satu kok nggak mau sih harusnya harusnya bisa dong 4 oke kita coba hapus dulu jalan ini soalnya biar nah kalau kayak gini kan enak biar simetris gitu kan oke di sini kita langsung konekin jalannya dan disini kita kasih jalan tanah di sini aja guys di tengah sini nah ya kan terus apalagi nih ada small fruit field Oh silonya mana silonya waw ini silonya nih silonya ini kan buat itu kan buat naro ininya supplynya cuma satu doang ya udah silonya kalau disini bisa satu dua tiga nah bukan uh keren 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 kita sudah punya pertanian teman-teman farm nah oke terus ada apalagi nih ada small fruit field ada apple terus orange terus sama pir oh oke oke kita taruh disini aja nah oke kita taruh disini aja nah oke aduh ntar guys ternyata disini masih sama nggak sejajar Oke kita hapusin dulu deh biar biar sejajar ini kan jadinya nggak sejajar nih jadi tidak nah kalau ini kan bagus oke eh sudah tadi tunggu sebentar disini ternyata mereka masih perlu air teman-teman airnya belum tersalur disini waduh lumayan jauh juga ya waduh pusing ini orang-orang PDBM pusing ini membangun saluran pipa jauh lagi ini aduh gini aduh oke nah sudah tersalurkan sekarang kita oke nih nggak lurus lagi adalah nggak papalah yang penting airnya tersalur terus listriknya lagi nih teman-teman nah pusing juga tukang PLN nih jauh banget banget lagi Oke mungkin kita coba tarik dari sini aja terus mungkin ke sini sampai di oh sebentar ada apa sih Oh sampai disini oke nah walaupun jauh tapi ternyata bisa ya teman-teman bisa lah bisa-bisa nah kita tinggal tunggu listriknya tersalur ke sini terus ada apalagi nih disini Oh ada small animal pasture ya teman-teman ini peternakan ini Oke peternakan boleh 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 kita bakalan tambahin peternakannya di dimana ya Oh disini disini aja kali kita coba disini nah oke satu dua tiga Oke ini ada apa nih not enok raw material eh raw materialnya apa nih Hai raw materialnya Oh mungkin ini ya teman-teman krups nah ini krups Oh ya krupsnya belum ada disini lagi diproses jadi makanya belum ada nih tunggu bentar listriknya kok Oh ternyata ya ternyata dan ternyata tidak sampai ke situ teman-teman Oke sampai nggak sampai nggak sampai nggak ah sampai kirain nggak sampai yaudah ah disini lagi akhirnya ini ternyata belum belum nyampe eh kita benerin aja dulu deh di sini rada nggak lurus ini untuk pipa airnya gimana sih kok bisa sampai nggak lurus gitu Oke kita coba biar lebih rapi lagi disini nah kalau rapi kan enak jadi nggak pusing orang ppdm nggak pusing ngurusin selot selokan lagi pipanya ini yang belok-belok kayak gini kan nah oke itu nah oke sudah tersalurin ada apalagi nih kira-kira ini let your house terus ada apalagi nih silo silonya di silonya ini ke silonya cukup deh kayaknya cukup cukup deh nah Tuhan cukup-cukup kayaknya silo kita banyakin ini aja lagi ini adalah potatos Oh ini potatos sekarang kita coba kasih gandum ya temen-temen gandum mungkin disebelah sini boleh deh kayaknya kayaknya oke kalau disebelah sini oke nah kita ganti jadi wet nah oke wet lagi ya bisa nih bisa lagi nih bisa oke lagi satu lagi satu lagi nah kita kasih wet semua gandum sudah terus kemudian disini eh sapi aja lah jangan babi sapi-sapi nah kok kambing ada juga berisak sapi aja dulu deh kita beternak sapi ya temen-temen terus disini sudah ada small fruit ada Apple dan greenhouse greenhouse apaan rumah kaca ih mantep juga eh Greenhouse Greenhouse ini gua tahu sih oke 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 mantep-mantep kita kasih lagi deh satu disini jeruk-jeruk jeruk nah lah kok ini jeruk-jeruk nah jadi ada apel ada ada apel ada jeruk wah mantep peternih 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 pertaniannya mantep sekali ya temen-temen wah beautiful Oke kita coba kasih lagi something disini apa ya warehouse mungkin atau apa gitu Oke jadi kita kasih industrial lot karena kan di area pertanian pasti banyak traktor dan juga banyak truk-truk besar yang perlu bahan bakar atau semacamnya gitu kan temen-temen bolak-balik tuh pasti banyak habis bahan bakar jadi kita kita bakal coba kasih juga disini mungkin di area sini kita coba kasih jalan aja dulu di sini oke kita kasih jalan nah kita kasih jalan ke area sini nah eh untuk jalan yang disini kita coba kasih jalan tanah di daerah di daerah selamat menikmati 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 selamat menikmati